Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, selamat datang di acara Bincang Bisnis Sukabumi Update Bersama saya, Maul Arnosa Buat para updaters, Bincang Bisnis ini merupakan program baru dari Sukabumi Update Di sini kita mau ngomongin semua tentang bisnis Dan kita juga bakal ngobrol-ngobrol bersama para pegiat UMKM Dan berbagai produk lainnya Nah, hari ini di acara Bincang Bisnis Sukabumi Kita sudah keren tangan tamu yang akan membahas tentang CCTV Beliau ini salah satu teknisi teknologi keamanan Kang Adinda Maulana atau bisa di sapa Kang Uda Buat updaters di rumah Kan belum tahu nih AYA CCTV itu apa sih Bisa dijelaskan gak? AYA CCTV ini adalah toko Tujua alat security system Contohnya AYA CCTV IPS tracker Access.net Sama smartphone Jadi kalau makan depan Nanti ingin mencari produk Seperti CCTV GPS tracker untuk motor mobil Bisa begitu Kalau yang tadi GPS tracker itu kan Buat di motor Di mobil juga? Kita juga ada untuk manusia Ada untuk kawan juga Kita ada trackingnya Kalau ada perbedaan gak sih? Ini kan buat manusia tadi kan Ada yang buat mobil juga Buat motor itu tuh ada perbedaannya gak sih? Kalau itu ada perbedaan Untuk mobil yaitu otomatis instalasinya di dalam kendaraan Nah intinya ada beberapa kitur untuk mobil Satu fitur lacak kendaraan Kedua mematikan mesin Ketiga sadap Nah itu untuk kendaraan motor dan mobil Nah untuk manusia Itu otomatis tidak bisa Memakai kabel Makan instalasinya Berarti itu sistemnya portable Jadi Hanya di charger Itu buat sampai 2-3 hari Dia simpan Terangkat itu di manusia Jadi kalau di manusia itu Di sapu Bisa di tas Jadi buat anak kecil juga bisa ya? Betul Malah saat ini banyak permintaan itu Untuk melacak mengawasi anak-anak CCTV itu kan Ada berbagai macam Nah disini tuh Apa ngejualnya CCTV apa? Kita CCTV ada berbagai macam Dan berbagai pakaian Jadi CCTV yang kita jual Dari mulai analog Sampai IT kamera Nah analog ini apa? Analong itu CCTV Perangkat CCTV Yang Memakai kabel Nah kalau mungkin yang pernah lihat Ada CCTV di rumah Yang memakai kabel itu Dibilangnya adalah CCTV analog Kalau IPCam Yaitu menggunakan jaringan internet Wireless itu ya? Wireless itu Betul Nah itu sistem CCTV yang memakai IPCam Untuk keunggulan Dua produk itu CCTV analog dan IPCam itu sama Fungsinya sama Fiturnya sama Bisa mereka Nah cuman Tergantung Lokasi Dan tempatnya Biasanya kalau Wireless itu Jaraknya tidak bisa jauh Jaraknya apa? Kalau Wireless itu kan Jarak maksimalnya Sampai 50 sampai 100 meter Untuk Wireless Tapi ada IPCam Yang memakai jaringan internet Memakai kabel Itu bisa sampai 300 meter Jaraknya Ini tuh Mulai dari kapan sih Bisis ini? CTV ILC TV ini Saya berjalan Sudah dari 2014 75 sampai 600 tahun yang lalu Saya Mendirikan CTV ini Karena permintaan pasaran Di kota sekomunia Malapun saat ini Kecangan teknologi ini Sudah ada Dia tinggal boleh di marketplace Menulai Tapi ingat Beli online dengan beli fisik Langsung ke toko Atau ke toko kita Itu berbeda Karena apa? Kalau beri online kan Tidak ada garansi Ada pun garansi kan itu Penukarannya cukup lama Tapi kalau pasang dengan kita Itu ada jaminan Jaminannya apa? Kita pasang Ada travel Kita bisa berantikan dengan perangkat yang lain Untuk sementara Nah kalau kita beri offline Di toko otomatis kan Kita juga akan ada garansi Nah garansi ini apa fungsinya ya Kita bisa bilang sama ikan Karena ada terkendala dan kator Di perangkatnya kita bisa Berikan sarangan Dan meneliti Enak juga ya Kalau misalkan beli offline Itu bisa Kalau gak ada permasalahan Itu bisa langsung ke toko Nah online itu Peribahan jelas Gitu kan Kalau online kan Itu gak jelas Nah keunggulan dari produk ISTV itu apa sih? Kalau kita aktar Nah pasti utamanya aktar sales Adalah itu Penjualan Garansi penjualannya Keduanya mungkin Harga insya Allah Kita lebih murah Bisa permainan Dengan online Karena Yang kita jual produk ini Beberapa produk Contoh saja Kita mempunyai produk CCTV 4 kamera Yang harganya cukup Dengan Rp4.500 Nah 4 kamera itu Paketnya itu Dalamnya ada 4 kamera indoor atau outdoor 1 dikorder DVR Hardis 500GB Kabel Dan instalasi yang Kita kenakan Gratis Jadi Instalasi itu Orang gak usah nyari Gimana cara pasangnya Tinggal hubungi kita Kita langsung kasih Udah input sama pembelian yang tadi Nah sekarang Kalau misalkan nih Aku mau beli nih Ke Kang ya Bisa gak sih Misalnya Kang Apa Request yang buat di luar aja Bisa Bisa Nah makanya Kita jual itu ada beberapa paket Dan beberapa jenis Karena CCTV indoor dan outdoor itu beda Indoor itu CCTV indoor itu khusus di dalam ruangan Karena kenapa resolusi cahayanya pun juga beda Nah bener Nah bener Kalau untuk indoor pun juga sama Jadi indoor itu Indoor itu Indinya Indinya Harus buat Hanti air Karena jangan khawatir Kalau pasang kamera Banyaknya masyarakat awal Pasang kamera CCTV ini Kehujanan Takut Kan aku juga sempur pikir gitu Kalau ada CCTV itu Kena ambun gak sih Nah itu gimana Mempengaruhi kejelasan-kejelasannya Kalau ambun Ya terlihat Kualitas kamera Tapi intinya Kalau kehujanan Barangkun itu Kalau kualitas CCTV-nya yang baik Itu Tidak akan terlihat Nah untuk Tadi kan harganya Yang tadi baru bersebutin satu ya Yang 4 juta Dapat 4 kamera Nah Ada paket yang lain gak sih Ada Ada anak satuan Yang IPcamp Itu mengudahkan Menahan Itu spesifikasinya Dia bisa berbicara Bisa bertukar 360 derajat Jadi bisa Merekam seorang Itu bisa Kalau yang 1.100.000 kita punya Nah Terus itu bisa Menjadi Alar Duga Ada orang yang bergerak Itu CCTV Itu yang berbunyi Bergerak Maksudnya Bukan orang Rumah gitu Iya Kalau ada aktivitas Dalam yang terpantau kamera itu Pergerakan itu akan berbunyi Jadi bisa Memultifungsi Kenan banget ya Jadi kalau kita mau pesen Kemana nih Ada sosial media sama Alamatnya tadi Ada Kalau Untuk offline Kita bisa Datang ke toko Di jalan kera Pasasi Bintung Heng Lomba 321 Tepatnya depan Bengkel Kingking Nah Untuk Di marketplace Kita hampir ada semua Di marketplace lain Nah untuk kita juga Mempunyai satu aplikasi Yaitu Tinggal install Di playstore Ada namanya Suka bunyaman Sosial Disitu ada beberapa produk kita Dan jika lama Masyarakat pembeli Menggunakan kode Free file Itu akan mendapatkan Kode yang dari Ya Yang dari aplikasi Itu akan mendapatkan Potongan harga Dan memang Kita juga saat ini Ada beberapa tipe Diskon potongan Satu untuk Pemahibadah Masjid Masjid Gereja Terus kita Pemula Ada potongan Diskon Untuk Selan Sekolah Jadi Contohnya Kalau masjid Ingin pasang CCTV Dengan 4 kamera Yang tadinya 4.500.000 Kita akan Ada potongan Diskonnya Ya bisa 10-50% Karena itu Untuk Empat Dibadah Nah sekarang Kita ngomongin Tentang teknologi CCTV-nya Aku pengen Tau nih Alasan Kenapa Kita harus Memasang CCTV Maksudnya Menjaga Keamanan Kenapa Si Alap Kalau Nah Kalau itu Yang pernah Kita Bicarakan Jadi Untuk CCTV Satu Kebutuhan Saat ini Menjadi Kebutuhan Karena Kenapa Pencurian Dan Kriminalitas Ini Sangat Tinggi Satu Banyaknya Kasus Yang terlacak Dan Bisa Terselesaikan Karena Investigasi Dari Alat Mufli Rekam CCTV Jadi Kalau Contoh Orang Sudah Pasang Rumah Pasang CCTV Hilang Motor Di Depan Rumah Dengan Adanya Alat Bukti Rekaman CCTV Otomatis Pihar Ini Bisa Memendapatkan Informasi Ataupun Orang Pelaku Dengan Ciri-ciri Tersebut Pengen Ketodong Support Support Terbaik Untuk Memasang CCTV Ini Di kantor Di rumah Yang baiknya Dimana Kalau Di rumah Saya sarankan Utama Itu Di Halaman Depan Akses Keluar Masuk Itu Utama Karena Perlintasan Akses Keluar Masuk Kedua Di Luar Keluar Biasanya Di Halaman Belakang Halaman Samping Itu Dipasang Tapi Yang Intinya Tidak Bisa Asal Di Tempat Amplikasi Kecuali Ada Penyelan Dari Konsumen Kesepakatan Bersalah Cara Memilih Jasa Patan CCTV Yang Baik Gimana Dilihat Dari Aspek Apa Aja Untuk Intinya Cari Instalasi CCTV Jalan Asal Asal Lanta Kalau Asal Main Ramang Bajuan Bisa Bisa Karena Gampang Bisa Tidak Tidak Banyak Cuman Intinya Yang Sulit Itu Menyesuaikan Sudut Padang Sudut Padang Instalasi Dan Titik Letak Kamera Itu Mesti Letakkan Tidak Aku Mau Nanya Tentang Pemasarannya Ini Itu Aja LID CCTV Sudah Sampai Mana Sik Atau Sik Sik Bum Jadi Untuk Pemasaran Kita Satu Kita Sudah Sudah Badan Mumpu Jadi Untuk CMP Jadi Pasar Kita Pegang Salah Satu Market Place Online Di Jakarta Itu Sik Dan Beberapa Gudang Atau Pabrik Di Kota Sopo Bumi Mampu Jawa Banyak Keluar Jadi Kalau Bicara Sampai Mana Kita Sampai Mana Pun Di Kejangan Jadi Kalau Ada Yang Mesen Luar Pakai Juga Insya Allah Karena Kita Membunyi Jaringan Jaringan Orang Baya Istimul Jadi Ayat Lidist Ini Sudah Terjamin Banget Kembali Lagi Kepada Konsumen Tapi Saat Ini Konsumen Alhamdulillah Sangat puas Dan Itu Memegang Beberapa Dinas Pemerintahan Juga Pesan dari Kalau Pembeli CCTV Yang Dimana Pesan saya Pembeli CCTV Yang Satu Bukan Bagaimana Kualitas Dan Tersemas Itu Yang Bisa Memuas Jadi Kalau Pasal Murah Itu Resikonya Akan Cepat Rusak Dikala Selisih Harga Perbandingan Juga Beda Kita Lebih Pilih Yang Lebih Di Atasi Terima Jangan Lupa Juga Follow Akun Sosial Medianya Ayah LED CCTV Ada Instagram Nama Instagram Nama Instagramnya Apa Instagram Ayah LED CCTV Sukabumi Ada Winset Juga Wadwoy Sukabumi Amal Solusi Yang Dekor Dan Oke Saya Mor Agnesa Bersetakru Yang Bertugas Pame Tudur Diri Sampai Jumpa Di Acara Bincang Bisnis Selan Dini Sampai 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 Sampai